Intro Menduan, menyatu dalam doa dan renungan Dari Katedral Kristus Raja Purwokerto, Rabu 24 Februari 2021 Bersama saya, Frater Antonius Sabtono Salam sehat, berkah dalam Mari kita renungkan bersama Sabda Tuhan dari Inci Lukas 11 ayat 29 sampai dengan 32 Kita siapkan hati untuk mendengarkan Sabda Tuhan Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, Amin Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya Inilah Injil Yesus Kristus Menurut Lukas Dimuliakanlah Tuhan Sekali peristiwa, Yesus berbicara kepada orang banyak yang mengerumuni dia Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Mereka menuntut suatu tanda Tetapi mereka tidak akan diberi tanda selain tanda Nabi Yunus Sebab, sebagaimana Yunus menjadi tanda bagi orang-orang Niniwe Demikian pula lah, anak manusia akan menjadi tanda bagi angkatan ini Pada waktu penghakiman, ratu dari selatan akan bangkit bersama orang dari angkatan ini Dan akan menghukum mereka Sebab, ratu ini datang dari ujung bumi untuk mendengarkan hikmat Salomo Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Salomo Pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini Dan mereka akan menghukumnya Sebab, orang-orang Niniwe itu bertobat waktu mereka mendengarkan pemberitaan Yunus Dan sungguh, yang ada di sini lebih daripada Yunus Demikianlah Injil Tuhan, terpujilah Kristus Saudara-saudari terkasih Seperti kita ketahui bersama, bahwa orang-orang Farisi dan Ahli Taurat Merupakan orang-orang pandai Mereka mengerti ajaran-ajaran Kitab Suci Mereka juga tahu siapa yang dimaksudkan Mesias oleh Kitab para Nabi Tetapi mereka masih tidak percaya pada apa yang telah mereka dengar dan lihat Tindakan-tindakan yang diperbuat oleh Yesus Yesus telah menyembuhkan orang banyak Orang buta dibuatnya melihat Orang bisu dibuatnya berbicara Orang kusta dibulihkannya Dan masih banyak yang lainnya Semua itu dilakukan oleh Yesus Tetapi orang Farisi dan Ahli Taurat Masih meminta tanda dari Yesus Karena itulah Yesus berkata dengan keras Angkatan ini adalah angkatan yang jahat Kejahatan itu oleh Yesus dibandingkan dengan orang-orang Niniwe Orang-orang Niniwe juga orang jahat Tetapi mereka begitu mudahnya untuk berbalik dan bertobat Setelah mendengarkan seruan pertobatan dari Nabi Yunus Hal itu berbeda dengan orang-orang Farisi dan Ahli Taurat Mereka sulit untuk bertobat Mereka mengeraskan hati Mereka begitu sombong Dan merasa diri paling benar Sehingga tidak percaya pada Yesus Sebagai Mesias Surara-surari terkasih Kadang kita juga seperti orang Farisi dan Ahli Taurat Yang merasa diri paling benar Sehingga menjadi sombong Dan tidak mau membuka hati pada karya Allah Kali ini Yesus mengingatkan kita Agar mau bertobat Membuka hati pada karya Allah Dalam diri Yesus Kristus Sehingga kita menjadi orang-orang yang mawas diri Dan rendah hati Maka mari kita mohon rahmat dari Tuhan Supaya kita mau membuka hati Dan menjadi orang yang rendah hati Dan mawas diri Dimuliakanlah Tuhan kini dan sepanjang masa Amin Marilah berdoa Allah yang maapengasih Kami bersyukur Engkau menyatakan kasihmu kepada kami Melalui Yesus Kristus Untuk menebus dan menyelamatkan kami Berikanlah kami hati yang lembut dan terbuka Pada tentunanmu Sehingga kami dapat memahami karya kasihmu Dalam diri Yesus Kristus Putramu Sebab dialah Tuhan dan pengantara kami Kini dan sepanjang masa Amin Marilah kita mohon berkat dari Tuhan Tuhan beserta kita Sekarang dan selama-lamanya Semoga kita semua Keluarga kita Orang-orang yang kita doakan Dan aktivitas kita hari ini Senantiasa dilindungi Dibimbing dan diberkati oleh Allah yang maha kuasa Dalam nama Bapak dan Putera dan Roh Kudus Amin Selamat beraktifitas Tuhan memberkati Salam Mendoan Terima kasih telah menonton!